Proses pemungutan suara pemilu 2024 akan dimulai 14 Februari 2024. Mayoritas masyarakat sudah mengetahui lokasi tempat pemungutan suara masing-masing melalui 8 laman DPT online atau surat undangan memilih. Namun ada kelompok masyarakat yang berpotensi kehilangan hak suara mereka yakni pasien rawat inap di rumah sakit serta para penunggu pasien. Sudah satu pekan Ima Siti Mulyani menemani sang ibunda dirawat di salah satu rumah sakit di pusat kota Bandung. Saat masuk rumah sakit di tanggal 6 Februari, Ima Siti Mulyani tak menyangka perawatan sang ibu akan memakan waktu lama sehingga dia tidak mengurus persyaratan pindah memilih untuk masuk menjadi daftar pemilih tambahan di tempat pemungutan suara di sekitar rumah sakit. Ima Siti Mulyani yang tinggal di Kabupaten Bandung Barat dengan jarak 20 km dari rumah sakit memutuskan akan bergantian dengan adiknya untuk tetap bisa menggunakan hak pilih tanpa meninggalkan kewajibannya menjaga sang ibu yang sedang dirawat. Enaknya sih mungkin kalau di area rumah sakit ada khusus gitu buat penunggu sama pasien misalnya. Kalau kayak gini kan jadi pasien mah udah pasti gak bisa nih. Nah kalau bisa mah untuk kedepannya ya dipasilitasi lah misalnya dari yang dekat-dekat rumah sakit tapi bisa dadakan gitu misalnya udah hamil satu udah bisa gitu. Paling gitu sih. Iya betul karena kan itu mah di luar prediksi ya lama perawatan juga di luar prediksi. Pihak rumah sakit sendiri sebenarnya memiliki dua TPS khusus yang didirikan di ruang serbaguna rumah sakit. Namun TPS ini hanya memfasilitasi tenaga kesehatan dan karyawan rumah sakit yang bekerja di tanggal 14 Februari. Misalnya dokter Padang Trihandoyo yang berdomisili di Semarang namun telah mengajukan pindah memilih ke rumah sakit. Jadi kalau proses pindahnya itu gampang ya. Sekarang sudah difasilitasi udah lumayan gampang. Jadi kemarin itu cuma fotokopi KTP sama surat bekerja di sini di perusahaan. Udah terus langsung di kolektifin jadi satu langsung daftarin sama di sini. Total ada 92 tenaga kesehatan dan karyawan yang masuk daftar pemilih tetap serta 220 dalam daftar pemilih tambahan yang akan menggunakan hak pilih di dua TPS khusus rumah sakit. Pasien dan penunggu pasien tidak masuk dalam daftar pemilih tetap maupun tambahan karena aturan KPU mewajibkan pindah memilih diurus dengan batas waktu 7 hari sebelum pemungutan suara atau pada tanggal 7 Februari. Sementara mayoritas pasien rawat inap masuk rumah sakit setelah batas waktu tersebut. Kalau untuk pasien, kemudian pengunjung atau keluarga kemarin dari KPU-nya sendiri sih kita untuk menyediakan khusus bagi karyawan karyawan yang sedang bertugas di sini. Sementara untuk pengunjung, untuk pasien kita arahkan mungkin untuk TPS yang terdekat bisa kita arahkan ke sana. Jadi TPS yang terdekat kita sudah koordinasikan dengan bagian PPS itu untuk menyediakan mungkin sebagai DPK di TPS tersebut. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung menyatakan para pasien dan penunggu pasien memang tidak difasilitasi seperti pemilu 5 tahun lalu. Saat itu, mereka bisa memilih di ruang perawatan dengan menunjukkan KTP elektronik saja. Berdasarkan peraturan KPU nomor 7 tahun 2023 dan SK nomor 27 tahun 2023, hanya pemilih yang telah mengajukan pindah memilih saja yang difasilitasi untuk memilih di rumah sakit atau di TPS sekitar rumah sakit. Selain karena mungkin harus menggotong kotak suara yang jumlahnya ada 5 gitu, termasuk dengan surat-surat. Dengan surat-suratnya, dengan petugas KPPS-nya dan petugas pengawasnya, itu juga memang justru di lapangan jadi semerautan gitu. Sehingga dievaluasikan dari hasil pemilu sebelumnya ke pemilu hari ini untuk dibuat berdasarkan data berdasarkan data by name-nya gitu. Sehingga pemilih-pemilih pindahan pun sebetulnya sudah kita daftarkan dan sudah kita absenkan jauh-jauh hari. Ketersediaan surat suara di setiap TPS yang hanya sesuai DPT ditambah 2% surat suara cadangan menjadi alasan KPU meminta para pemilih pindahan ke rumah sakit untuk mendaftarkan diri maksimal 7 Februari 2024. Hal ini agar seluruh pemilih yang terdaftar bisa menggunakan hak pilih. Angga Putra, Kavijati, Bandung, Jawa Barat.